Sebelum dibungkus sahabat ya, seperti biasa kita berikan balsam ya, kalau seperti bumi ya, kita bandurkan balsam dulu agar posisi akarnya tertahan ya. Halo sahabat Taksaka Bonsai, berjumpa kembali dengan saya Iqsa tentunya di channel Taksaka Bonsai, channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, serta teknik-teknik yang saya pelajari dalam seni bonsai dan juga budidaya bahan bonsai sahabatku. Di awal tidak lupa saya selalu mendoakan sahabat semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga, serta diberikan rejeki yang berkah, kemudian selalu dilancarkan dalam setiap usaha dan karya tentunya sahabat ya. Oke sahabatku dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan memindahkan sebuah bahan waru sahabat ya. Kalau video terakhir kemarin itu waru lokal yang saya konsep ginseng ya sahabat ya, waru ginseng sahabat ya, yang saya jalin akarnya. Nah di sebelahnya ini ada satu lagi yang saya konsep on rock sahabat ya, jadi hasil setekan juga dan saya tempatkan di batu. Saya akan cek keadaan akarnya sekarang, jadi simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksakabun saya. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Oke jadi ini dia sahabat untuk bahan waru berkonsert on rock, jadi batunya saya tidak menggunakan karang gunung ya, seperti biasa. Tapi ini adalah apa namanya pecahan dari tebing ya, dari tebing di pinggir sungai ini saya ambil, kemudian saya tanam ini bahan waru ini hasil setek ya. Setelah di setek, ini akarnya cukup panjang, jadi saya konsepkan di batu ini. Mudah-mudahan ini cukup baik ya untuk pertumbuhan akarnya. Kita akan cek, apa namanya, untuk posisi akarnya di batu ya. Biasanya kalau kita isi media seperti ini, pastinya ada akar-akar yang keluar dari jalur di batunya ya. Jadi kita akan sesuaikan lagi ya. Di sini tampaknya ada akar yang dominan ya. Ini mungkin sudah tembus ini. Hanya satu akar ini yang dominan ya. Yang lain masih cukup kecil ya. Mungkin kalau besarnya sama dengan ini, mungkin bisa seimbang ya untuk kaki-kakinya ini. Ini rencana kita akan potong sekarang. Saya akan pindahkan bahan ini ya. Jadi kegiatan lanjutan kemarin saya bersih-bersih bahan bonsai saya. Dan juga sekarang mulai turun hujan cukup sering ya. Intensitas hujan setiap hari sudah semakin sering. Jadi ini momentum untuk melakukan penyuburan ya. Dibantu dengan air hujan ya. Ini kita akan potong di bagian bawah untuk akar yang tembus ini, sahabat ya. Cukup dalam sepertinya. Ini dia sahabat yang tembus ya. Mungkin kelihatan ya. Ini kita potong saja. Nah, selanjutnya kita akan cuci. Kita lihat untuk akarnya, sahabat ya. Ternyata masih ada satu lagi ya, sahabat. Akar ya. Nah, oke jadi ini dia sahabat ku ya. Tinggi batunya sekian ya. Saya kira sejengkal ini ya. Nah, untuk akarnya kita akan coba cek setelah kita siram. Kita bersihkan dulu ya. Nah, ini seperti di awal saya sebutkan ya, sahabat ya. Ini ada akar-akar serabut baru yang muncul. Sehingga untuk pertumbuhan akar-akar yang lain ini karena tidak tembus ya ke tanah ya. Jadi agak terganggu ya. Jadi pembesarannya kurang berimbang di sini, sahabat ya. Jadi kita akan bersihkan. Kita akan setting lagi untuk akar-akar yang tidak pada tempatnya. Ini kita siram dulu sekarang, sahabat. Selamat menikmati. Nah, sahabat ku jadi seperti ini hasilnya ya, sahabat ya. Setelah saya cuci. Nah, untuk settingan akarnya seperti demikian. Ini saya ikat dengan menggunakan tali rafia saja kemarin ya. Untuk akar-akar utama yang sudah ada. Kemudian ini sudah muncul akar-akar serabut seperti ini. Nah, kalau untuk saya, akar-akar ini akan saya biarkan lagi ya. Kita tunggu nanti akar-akar alami yang akan membesar yang mana. Sehingga, apa namanya, ke depan bisa kita seleksi kembali, sahabat ya. Kita punya banyak pilihan untuk melakukan seleksi terhadap rakaran yang kira-kira paling sesuai ya di batu ini. Sehingga untuk, apa namanya, penampilan dari akar di batu ini dapat kita tentukan yang terbaik ya, sahabat ya. Jadi, kita akan lakukan, apa namanya, peningkatan lagi agar menempel ya di batu karang ini. Kemudian, kita akan bungkus lagi dengan media. Nanti, saya akan tempatkan pot dan kita bungkus lagi dengan karpet talang, sahabat ya. Oke, kita lanjutkan, sahabatku. Nah, ini potnya, sahabat ya. Pot semen. Kita tempatkan langsung saja ya, di atas media. Ini juga sudah saya beri media subur. Nah, jadi, seperti demikian. Kalau diposisikan di pot ya, cukup enak menurut saya. Nah, kemudian nanti kita akan potong ya di bagian sini ya. Karena saya akan fokuskan pembesaran di bagian akar ini, sahabat ya. Untuk mengejar besar yang kira-kira sama dengan akar dominan tadi yang saya potong ya. Nah, ini juga sudah ada titik terusan. Cabang terusan di sini. Mungkin ini bisa kita bentuk nanti. Selanjutnya, sahabat ya. Atau kita menunggu lagi titik yang lebih di bawah lagi ya, agar lebih sesuai. Apa namanya? Gerak terusannya ya. Menyesuaikan dengan akarnya ini ya. Nah, ini kita akan segera lakukan. Seleksi terhadap akarnya. Terutama akar-akar yang memang sangat mengganggu ya, sahabatnya. Nah, sebelum lanjut ke bagian atas ya. Ini kita akan potong dulu akar yang sudah panjang di bawah ini ya. Agar nanti diregenerasi lagi ya. Terutama akar-akar yang panjang di bawah ini ya. Nah, ini untuk tali rafia pengikat akarnya ini akan saya potong saja dulu, sahabat ya. Kita buka dulu. Rencana akan saya bungkus seperti mumi, sahabat ya. Jadi, saya juga sempat menyimak teknik-teknik para pebonsai. Saya lihat di YouTube juga ya. Untuk, apa namanya? Teknik menempelkan di karang dengan baik ya. Untuk akar-akar bahan bonsai. Jadi, banyak yang menggunakan teknik mumi ya, sahabat ya. Jadi, nanti kita balur dengan tanah ya, dengan media. Kemudian kita lilit seperti mumi ya, dengan menggunakan kain. Potongan kain ya. Ada juga yang saya perhatikan menggunakan apa ya namanya ya. Perban ya, sahabat ya. Itu hasilnya jauh lebih bagus, sahabat. Karena, apa namanya, untuk akar di luar ini, jika dibandingkan dengan menggunakan karpet talang ya, akar di permukaan batu ini tidak ada yang keluar dari jalurnya di permukaan batu ya. Jadi, cukup bagus menempelnya nanti hasilnya ya, saya lihat ya. Kita akan coba teknik tersebut, sahabat ya, agar menghasilkan, apa namanya, bonsai waru lokal on rock yang cukup baik ya, terutama di segi perakarannya yang menempel ya. Oke, jadi seperti ini, sahabat ya. Ini saya berani buka karena akar ini sudah lumayan besar dan untuk, apa namanya, posisinya juga sudah tidak berubah lagi ya, karena ini sudah menekuk secara alami. Karena ikatan tadi, jadi sudah bisa saya lepas termasuk akar yang besar tadi ini ya. Ini sudah cukup besar, seperti demikian. Untuk tampak depannya, kira-kira di posisi ini, sahabat, nanti ya. Karena paling enak ya, kelihatan untuk akarnya ini. Di bagian permukaan batu ya. Oke, saya akan lakukan pembungkusan sekarang ya. Setelah itu, kita isi media lagi untuk menutup di bagian, apa namanya, ujung perakarannya ya, sahabat ya. Nah, ini sebelum saya bungkus, sahabat ya. Ini tadi saya lakukan pengikatan kembali ya. Di bagian-bagian yang memang agak menjorok ke dalam ini ya. Agar pembentukan atau kerasnya akar nanti tetap seperti ini ya. Mengikuti cerukan batu, sahabat ya. Jadi, saya juga mengatur akar-akar yang sudah ada di sini. Pertama, akar-akar yang terlihat akan mengalami pertumbuhan yang lebih bagus ya. Yang sudah agak-agak besar seperti ini. Oke, kita tahan dulu dengan tali lagi ya. Oke, jadi sudah cukup, sahabat. Ini kita akan bungkus ya sekarang ya. Kita pakai teknik mumi, sahabat. Kalau saya bilangnya sih ya. Nah, untuk di bagian atas ini saya cut barusan ya. Jadi, kita akan fokus pembesaran akar dulu agar lebih sesuai untuk bentuknya, untuk besarnya ya. Nah, nanti kita akan teruskan lagi. Ini mungkin belum saya kawat dulu, sahabat ya. Saya tunggu titik tumbuh yang lebih pas kira-kira, sahabat ya, ke depan ya. Mungkin di bagian agak bawah sedikit, dekat dengan pangkal akar ini ya. Agar kita bisa liukkan lebih sesuai dengan gerak dari keseluruhan ini, dari akar ya. Nanti kita ambil di sini atau kalau tidak ada ya, kita pakai ini, sahabat. Nah, sekarang terakhir kita akan melakukan pembungkusan ya. Sebelum dibungkus, sahabat ya. Seperti biasa, kita berikan balsam ya, kalau seperti bumi ya. Kita dibalurkan balsam dulu, agar posisi akarnya tertahan ya. Ini saya pakai media di awal ya. Kita, apa namanya, kita becekkan sedikit. Agar bisa menempel saja di batu ini, untuk membungkus dari akar-akarnya ini ya. Terima kasih telah menonton! Nah, jadi sudah, sahabat ya, untuk, apa namanya, balsamnya ya. Balsam dari media. Ini untuk menjaga akar, agar tidak keluar ya, dari bungkusannya nanti. Nah, sekarang kita akan langsung lakukan pembalutan, sahabat ya. Jadi ini ada kain kasar bekas, sahabat ya. Nah, kalau teman-teman punya, apa yang namanya ya, Dindage atau pembalut dari kain kasar yang dijual di toko-toko atau apotek ya, toko-toko obat ya, itu bagus sekali digunakan ya. Saya sempat lihat videonya ya, dari sahabat penghobi bonsai juga. Jadi tekniknya cukup bagus ya. Jadi kita akan tiru untuk teknik tersebut, kita coba ya. Mudah-mudahan nanti untuk akar yang terbentuk di karang ini atau di batu ini ya, bisa sesuai harapan ya, sahabat ya, untuk menempelnya ya. Karena untuk akar waru ini tidak menempel seperti jenis vikus, sahabat ya. Dia hanya akan mengikuti alur dari batu itu kalau kita arahkan seperti tadi, kita ikat ya, sahabat ya. Nanti setelah keras, dia tidak akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi tetap mengikuti arah dari cerukan batu tersebut. Jadi kita bantu dengan melakukan pembalutan seperti ini, sahabat ya. Oke, jadi seperti demikian, sahabat ya. Proses pembungkusannya sudah saya lakukan. Nah, selanjutnya akan kita siram dulu ya, sahabat ya. Oke, sahabat Aksaka Bonsai, sahabat penghubung bonsai di seluruh Nusantara. Jadi demikian saja ya, untuk sharing saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat penghubung semua, terutama sahabat yang baru mulai mengenal atau belajar mengenai seni bonsai ini. Tetap semangat berkarya dan terus mencoba ya. Kita belajar sama-sama, kita sama-sama belajar. Kita bisa belajar dari berbagai sumber, sahabat ya. Termasuk di Youtube ini ya. Saya juga kebanyakan belajarnya di Youtube, sahabat ya. Jadi terima kasih buat sahabat penghubung yang lain, terutama yang sudah lebih dulu mengenal seni bonsai. Sudah berbagi literatur atau tutorial-tutorial. Sehingga kita bisa belajar ya, yang pemula ini ya. Jadi tetap semangat berkarya. Jangan pernah lelah untuk mencoba, sahabat ya. Kita belajar, apa namanya, seni bonsai ini ya. Sampai kita menemukan sesuatu hasil karya kita sendiri dari seni bonsai ini, sahabat. Jadi mohon maaf sudah menyitah waktunya ya. Terima kasih sudah menyimak maksudnya. Dan selalu setia mendukung channel Taksaka Bonsai untuk selalu membagikan video dokumentasi proses belajar saya. Karena kita tidak akan pernah berhenti belajar, sahabat. Jadi kita tetap belajar. Tetap semangat. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi. Di edisi berikutnya, video-video berikutnya di Taksaka Bonsai tentunya bersama saya, Iqsa. Salam semangat. Salam berkarya. Salam satu hobi. Salam Taksaka Bonsai. Dan jangan lupa kopi hitamnya, sahabat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.